Intro Jika kalian penggemar mendiang Paul Walker dan juga pecinta binatang khususnya anjing film ini adalah film yang pas buat kamu sebuah film drama keluarga garapan Walt Disney Pictures yang diangkat dari kisah nyata dirilis pada Februari 2006 menceritakan tentang seorang pemandu ekspedisi di antartika bernama Jerry Sheepard pekerjaannya cukup unik yaitu menemani setiap ilmuwan yang datang di pusat penelitian sains di antartika untuk pekerjaannya ini Jerry tidak sendiri dia bersama temannya yaitu Katie seorang pilot pesawat kub ahli peta dan mekanik serta 8 ekor anjing berjenis Siberian Husky yang bernama Olchek, Bug, Shorty, Dewi, Sedo, Max, Truman dan sang pemimpin kelompok Maya hari itu Jerry mendapatkan tugas untuk menemani seorang ilmuwan bernama Dr. McLaren untuk mencari meteorit jatuh ke bumi letaknya cukup jauh yaitu di gunung Melbourne dalam misinya ini Dr. McLaren mengalami cedera yang cukup parah kakinya patah setelah terjatuh dari atas es ia hampir saja mati jika tidak ditolong oleh Maya sang pemimpin Husky yang telah terlatih malangnya saat itu antartika sedang mengalami badai besar terlambat saja kembali ke base camp mungkin nyawa mereka tidak akan tertolong Jerry pun bergegas membawa ilmuwan ini ke pusat penelitian mereka bersama anjing-anjingnya Jerry berjuang untuk menembus badai selju yang kian besar mereka akhirnya sampai di camp namun cedera yang dialami oleh Dr. McLaren cukup serius sehingga ia harus dibawa pergi dari antartika begitu pula dengan Jerry yang mengalami hipotermia akut akhirnya dengan berat hati Jerry pergi meninggalkan pusat penelitiannya dengan pesawat sebelum pergi ia mengikat anjingnya agar tidak lari pada anjingnya Jerry pun berjanji hanya pergi beberapa waktu saja namun badai selju semakin besar sehingga markas besar tempat Jerry bekerja membatalkan keberangkatan semua tim sampai musim dingin berakhir keputusan tersebut membuat Jerry gelisah hari-harinya terbebani karena terus teringat nasib anjingnya hubungan Jerry dengan anggota timnya tersebut memang cukup berat maka Jerry pun mencari segala cara untuk pergi ke antartika mulai dari membujuk bosnya menawarkan stasiun TV untuk pembuatan film dokumenter di antartika sampai mengumpulkan dana semampunya dan juga bertemu dengan Dr. McLaren malangnya tidak ada satupun pihak yang bersedia selama penantian kedatangan Jerry para anjing jenis Sebir dan Husky ini terus berjuang untuk bertahan hidup mereka saling bekerja sama saat mencari makanan bahkan para anjing ini rela berbagi makanan pada temannya yang sakit meskipun hanya sekumpulan hewan namun kesetiaan dan keberanian para hewan ini menjadi cerita yang cukup mengusik praktisi emosional kita sebagai manusia selanjutnya tanpa terasa kita akan larut dengan cerita heroik para anjing penarik kereta ini nyaris beberapa menit kita tidak menemukan dialog karena yang ada hanyalah suara anjing ekspresi dingin mereka dengan sesamanya dan keindahan aurora di antartika yang sangat memukau keheningan ini kurapin membuat film ini kian menarik suatu ketika Dr. McLaren melihat gambar yang dibuat oleh anaknya sebuah gambar yang menunjukkan bahwa anjing-anjing itulah yang dilambatkan ayahnya dan momen itulah yang membuat Dr. McLaren berubah pikiran untuk membantu Jerry kita kembali ke Jerry karena tidak ada yang bisa membantunya dia pun nekat seorang diri akan menuju antartika melalui New Zealand di tengah-tengah upayanya mencari kapal untuk bisa membawanya ke antartika dan tanpa dia ketahui Kathy, Cook, dan Dr. McLaren memberinya kejutan di sebuah bar ternyata mereka akan membantu Jerry untuk bertemu dengan anjing-anjingnya kembali momen bertemu kembali antara Jerry dan anjing-anjingnya merupakan adegan yang cukup mengharukan apalagi di saat Jerry melihat old Jack ternyata mati terkubur salju dan masih dalam keadaan terikat rantai dan ternyata anjing-anjing lain berhasil melepaskan dirinya dari rantai dan masih hidup adegan para anjing berlari bertemu Jerry seperti anak-anak yang lama tidak bertemu dengan orang tuanya namun di akhir Max dengan pintarnya bisa memberitahu Jerry dan mengantarkan Jerry ke tubuh Maya yang sering sekarat untungnya Maya masih bisa selamat untuk diajak pulang film ini sangat layak ditonton bersama keluarga ceritanya ringan, menghibur, dan menginspirasi sampai bertemu lagi di ulasan film-film selanjutnya dan terima kasih selamat menikmati